Intro Halo selamat datang di channel Rui Pakoi Sekarang saya bakalan menjelaskan cara pengobatan dan penyebab ayam dugal air Nah dugal air ini khususnya terjadi ayam muda atau ayam-ayam yang lama berada di kandang bok Itu disebabkan karena ayam lecet pada bagian dadanya ya Sehingga terjadi dugal air Karena ketika malam hari ayam posisi tidurnya Si bagian dadanya tergesek-gesek dengan alas kandang yang cukup peras Sehingga menyebabkan dugal air Nah contohnya seperti ini Nah ini dugal air namun tidak terlalu parah ya Namun ada juga beberapa dugal air yang parah Ini ayam muda jadi wajar kalau misalkan dugal air ya Karena lama di dalam kandang bok Nah saya selalu mengingatkan buat kalian yang mengalami ayamnya dugal air Apalagi yang dugal airnya sampai kembung Yang benar-benar udah kembung yang udah gede banget Jangan sekali-kali mengorek atau menusuk bagian dugal air tersebut Karena itu dapat menyebabkan infeksi untuk ayam Kalian cukup ikutin langkah pengobatan ini Dan langkah perawatannya Tapi sebelum lanjut ke langkah perawatan dan pengobatannya Buat kalian yang tidak ingin ketinggalan apabila ada video terbaru dari channel ini Silahkan klik tombol subscribe Buat kalian yang belum subscribe Dan jika kalian senangkan video ini silahkan like dan share Jadi sekarang kita langsung aja ke cara pengobatan ayam dugal air Nah dia terdapat gelembung seperti ini Nah ini dugal airnya tidak terlalu parah ya Karena ini ayam muda ayam baru turun bok Ya maklum lah Ini seminggu aja bisa sembuh Jadi pengobatannya teman-teman kalian jangan dikorek atau jangan ditusuk Kalian cukup menggunakan pasta gigi ya Bisa pasta gigi merk apa aja atau odo apa aja ya Nah jadi setiap sore kalian cukup mengolesinya sekali ya Nah setiap sore hari pas ayam mau tidur Jadi pada bagian dugal airnya cukup diolesin pasta gigi Nah ini diolesin pasta gigi Nah ini dilakukan selama dugal air masih ada Biasanya ini sembuh antara satu minggu hingga satu bulan Tergantung tipe dugal airnya apakah sudah parah atau belum ya Perawatan harian ayam dugal air Saya saranin agar kalian mengumbar ayam yang terkena dugal air Di umbaran yang beralas pasir Selama pengobatan Jadi pagi harinya untuk ayam dugal air Saya saranin disimpan di umbaran yang beralaskan pasir Agar dia ngipuk atau mandi pasir Dengan mengipuk ayam dugal air Otomatis dia akan mengurut dugal air dengan cara ayamnya sendiri ya Karena ayam punya cara pengobatan alami dengan instingnya sendiri Dan ketika sesudah dari umbaran Sore harinya kalian lap bagian dadanya Kemudian kalian olesin dengan pasta gigi atau odo merk apapun ya Saya selalu mengingatkan jangan sekali-kali mengorek bagian dugal air Atau memotek bagian dugal air Karena itu dapat menyebabkan infeksi atau membekahkan pada dada ayam Dan kalau sudah infeksi atau bengkak itu pengobatannya sangat lama dan susah Dan biasanya itu akan menyebabkan kecacatan pada ayam anda Nah teman-teman semoga tips ini bermanfaat Buat kalian yang tidak ingin ketinggalan Apabila ada video terbaru dari channel saya ini Silahkan klik tombol subscribe Buat kalian yang belum subscribe Dan jika kalian senang dengan video ini Silahkan klik tombol like dan share Sampai ketemu lagi di video berikutnya Saya Ruby Pakoy, salam satu obi